What's up basketball fans, welcome back to Time Out! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Akhirnya main si Arif dorong-dorongan dikit Jadi ini hal yang bagus banget Akhirnya mereka bermain dengan semangat Dan menunjukkan emosinya mereka Dan juga apa Tidak mau terintimidasi oleh lawan Lalu main juga pemainnya Formosa Dreamers, yang nomer 1 ya Cheng itu gaya juga ya, mainnya pake Supreme Sleeve Terus pake Kobe 10 All Star Eh sorry, Kobe 10 Christmas Jadi gila hype beast banget anaknya Tapi balik lagi ke game kemarin Gue gak mau terlalu high Para pemain challenge nasi Indonesia Kemarin great win, great confident booster Untuk para pemain Biar percaya dirinya makin tinggi Tapi lawan berikutnya gak akan gampang Yaitu Malaysia Dragons tanggal 4 Februari nanti Di Malaysia mainnya Dan itu Kemarin kehilangan pemain asing mereka Yaitu Marcus Marshall yang sempat mencetak 60 poin Saat melawan Mono Vampire Kemarin itu mereka kalah 1 poin dari Slingers Di Singapura Tapi itu Dengan kalah 1 poin pun itu Kita bisa tau kualitas para timnya Malaysia Dragons itu bagus banget Karena Slingers kan tim yang kuat Mereka itu mengandalkan AJ West Pemain asing mereka Joshua Munson dan juga pemain lokal mereka Quack Dan jangan lupa kalau masih ada Patrick Kabahuk juga Jadi tim ini pemain solid Gue gak tau apakah mereka akan mengganti Pemain asing mereka yaitu si Marcus Marshall Atau tidak Karena waktunya masih ada jeda seminggu Jadi masih banyak waktu untuk mereka mencari pemain Tapi gue rasa sih mereka akan mengambil satu pemain asing Karena mereka juga mengejar Playoff ABL Karena 3 tim yang mengejar adalah Saigon Heat Malaysia Dragons Dan juga Challenge Nash Indonesia Dan Challenge Nash harus menang Karena kalau mereka menang minggu depan Mereka bisa menyamai rekornya West Coast Malaysia Malaysia Dragons Untuk posisi ke 7 Jadi sekarang Malaysia Dragons itu rekornya 3 dan 7 Sedangkan Challenge Nash Indonesia 2 dan 8 Jadi kita harapkan minggu depan bisa menang Karena-karena juga ada gosipnya Challenge Nash Indonesia ini Baru mengambil pemain heritage import yang baru Gue belum bisa confirm dia datang atau enggak Tapi kemarin kalau gue liat Challenge Nash Indonesia accountnya di Instagram udah follow Keith Johnson Mantan pemainnya Global Port Ini mungkin dapat Apa ya Rekomendasi dari Stanley Pringle Mungkin mantan pemain Indonesia Warriors Karena satu tim dengan Stanley Pringle Semoga mereka beneran sih Ngambil Keith Johnson Agar bisa bermain saat Mualin West Coast Malaysia Dragons Tapi Side note tentang Keith Johnson Dia 2012 Di draft di PBA Sempat bermain di divisi 3 NCA Bersama New York University Tapi 2016 itu saat dia bermain dengan Global Port Gue gak tau kenapa Dia satu tahun off Karena ada family matters Terus belum Gue gak tau nih sekarang Dia masih main basket Seberapa sering nih Karena dia belum main di PBA lagi Sejak tahun 2016 Jadi Agak gambling sedikit oleh Charles Nash Indonesia Walaupun he has a big name in the PBA Tingginya 6'4'193 Yang menghalah Dan dia Badannya kuat banget Jadi Untuk defense para pemain ini Shout out to Temen gue Stan Cabrera Orang Filipin Dia ngasih gue scouting reportnya Si Keith Johnson Jadi Dia adalah A good defender 6'4' Strong Very strong Dan Kalau buat jaga pemain seperti X-Men dari Singapur Xavier Alexander itu Dia bisa Jadi jaga-jaga import yang Guards-guards gitu Dia masih kuat Seperti B-Boy B-Boy juga kuat Dan Kalau untuk menahan Fastbreak pun Dia juga kuat Dia itu Kan Charles Nash itu sering banget Kebobolan fastbreak Kalau fastbreak itu bisa menahan Sekarang cuma B-Boy Kalau guard seperti Freddy atau Mario itu Susah kan untuk menahan fastbreak Tapi kalau ada Keith Jensen Nanti Itu adalah bantuan Untuk menahan beberapa fastbreak Yang dilakukan oleh lawan Dan Keith Jensen ini Namanya lumayan bagus Dari corner Jump shots Three pointer Jadi dia bisa Ada kemampuan Untuk knock down Three pointer Which is good For Charles Nash Indonesia Jadi hopefully Kalau sama Keith Jensen Jadi ke Charles Nash Indonesia Semoga bisa membantu Tapi gue belum bisa confirm Ini bener atau enggak Kita tunggu aja Nanti Sampai ada Official announcement Di Instagramnya Charles Nash Indonesia Kalau gitu guys Hopefully you guys Like this video Semoga videonya bermanfaat Jangan lupa untuk kasih thumbs up Jangan lupa untuk komen Tentang Charles Nash Indonesia Jangan lupa juga untuk subscribe Bagi yang belum subscribe Please subscribe To my channel now Kalau gitu guys Thank you guys for watching And I'll see you guys next video